Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya lagi membuat kue basah Ini rasanya enak banget apalagi ditambah isiannya Now mau tau bagaimana cara saya membuatnya Ikutin videonya ya sampai selesai Pertama disini saya punya setengah kilogram pisang Untuk jenis pisangnya bebas menggunakan jenis pisang apa aja Kemudian kita kupas kulit pisangnya Lanjut dan ini akan saya haluskan menggunakan garpu Nah kita bejak-bejak seperti ini Jika sudah halus kemudian kita sisihkan Lanjut siapkan teflon Masukkan 3 sendok makan margarin Lalu kita masukkan pisang yang sudah dihaluskan Kemudian tambahkan 1 sendok makan gula pasir Dan 100 gram kelapa parut Ambil bagian putihnya Dan ini kita masak sampai matang Ini kita aduk-aduk terus ya Nah kita masak sampai menggumpal seperti ini Jika sudah matang ini bisa kita angkat dan sisihkan Kemudian kita dinginkan terlebih dahulu ya Lanjut disini sudah saya siapkan 6 lembar daun pandan Kita akan blender daun pandannya Kemudian 500 ml santan Ini saya masukkan sedikit supaya mudah proses blendnya Nah setelah selesai di blender Ini akan kita saring Kemudian lanjut siapkan wadah Masukkan 120 gram tepung tapioca Atau setara 12 sendok makan Kemudian 100 gram tepung terigu 2 sendok makan gula pasir Dan 1 sendok teh garam Kemudian kita masukkan air daun pandannya Ini kita aduk-aduk Lalu ini akan saya masukkan sisa santannya Ini santan dari 500 ml tadi ya teman-teman Ini saya masukkan secara bertahap Sambil diaduk-aduk Lalu disini akan saya tambahkan juga Secukupnya pasta pandan Diaduk-aduk lagi Hingga semua tercampur rata Nah oke jika sudah tercampur rata Ini akan saya saring Untuk adonannya Supaya tidak ada tepung yang menggumpal Untuk total keseluruhan adonannya ini Sebanyak 600 ml Lalu siapkan loyang Disini saya gunakan loyang ukuran 18 Kemudian kita masukkan adonan Sebanyak 150 ml Lanjut ini akan kita kukus Sebelumnya sudah saya panaskan air kukusannya Dan ini kita kukus selama 8 menit Kita kukus menggunakan api sedang Setelah 8 menit Ini kita angkat Dan biarkan dulu ya Hingga dingin Baru kita keluarkan dari dalam loyang Kemudian lanjut Kita kukus lagi Nah untuk kukusan selanjutnya Ini saya gunakan loyang ukuran 16 Yang sudah diolesi dengan margarin Lalu kita tuang lagi Sebanyak 150 ml adonan Dan ini kita kukus lagi Selama 8 menit Lakukan proses ini Sampai selesai ya Setelah kuenya dingin Ini kita keluarkan dari dalam loyang Terlebih dahulu kita sisir pinggirannya Supaya mudah lepas Lalu kita beri isian pisang yang sudah kita masak tadi Untuk pisangnya kita bagi menjadi 4 bagian ya Kemudian kita gulung-gulung seperti ini Untuk caranya teman-teman bisa lihat aja di videonya ya Nah untuk hasilnya tuh seperti ini Lakukan kembali sampai selesai ya Kemudian ini akan saya potong-potong Terlebih dahulu ini saya rapikan dulu Bagian sisi kiri dan kanannya Ini akan saya potong menjadi 3 bagian Setelah dipotong ini akan saya kemas ke dalam plastik OPP seperti ini Ini cocok banget ya teman-teman Buat kita jadikan ide jualan Atau isian snack box Nah supaya tampilannya lebih menarik Ini saya tambahkan stiker Nah ini dia kue gulung Isi pisangnya sudah jadi Ini aku jamin rasanya enak banget Super lembut Legit kenyal Apalagi untuk isian di dalamnya Ditambahkan kelapa parut dan pisang Ini benar-benar enak banget Manisnya juga pas Karena memang pisangnya juga udah manis Ini cocok banget ya teman-teman Buat kita jadikan ide jualan Isian snack box atau buat hantaran Oke teman-teman segitu dulu video dari saya Terima kasih sudah menonton Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya Terima kasih Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh